2017 saya buka bisnis dan waktu itu kendala utamanya memang bisnis ini ilegal. Sempat ada keraguan waktu itu karena saya sendiri kan sudah punya pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri. Jadi untuk kesibukan di bisnis memang waktu itu memang tidak ada pikiran. Setelah satu bulan berjalan ternyata keuntungan dan cuannya lumayan. Jadi baru dari sana tertarik untuk meneruskan bisnis ini, lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kurniawan selaku owner dari Vapor Kingdom Pamekasya. Awal mula merintis bisnis Vip ini dari 2017. Awalnya hanya coba-coba dan diajak teman. Diajak teman untuk berbisnis. Saya tertarik dengan tawarannya karena teman-teman saya juga banyak yang menggunakan Vip. Jadi memang dasar dari pendiriannya memang karena banyak teman yang pakai akhirnya pengen coba buka toko. Kecil-kecilan waktu itu 2017 di rumah. Di Jalan Bintu Kerbang Gang 7. Itu awal mulanya. Tanggal 12 Juli 2017. Awalnya memang sempat ada keraguan waktu itu. Karena saya sendiri kan sudah punya pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri. Jadi untuk kesibukan di bisnis memang waktu itu memang tidak ada pikiran. Cuma setelah teman yang dari sampang itu support, support segala macamnya, baik modal dan segala macamnya. Saya cuma disuruh menyediakan tempat dan modal awal cuma modal kecil lah. Karena untuk meminimalisir resiko, setelah satu bulan berjalan ternyata keuntungan dan cuannya lumayan. Jadi baru dari sana tertarik untuk meneruskan bisnis ini. Lebih fokus. Sebenarnya kalau OVIP ini kan di 2017 itu, dari 2015, boomingnya OVIP itu 2015. Di 2017 saya buka bisnis dan waktu itu kendala utamanya memang bisnis ini ilegal. Jadi belum ada pengesahan dari pemerintah. Setelah di 2018 itu sudah disahkan, dilegalkan dengan diberikannya cukai di liquid. Jadi memang momen paling rendahnya atau downnya waktu memang takut akan ilegalitasnya itu. Nama Favor Kingdom ini sebenarnya awal mulanya bukan dari saya. Dari ownernya Favor Kingdom Sampang. Favor Kingdom itu sebenarnya nama perumahan. Nama perumahan di Sampang itu ada nama perumahan Kingdom Regency. Jadi awal mulanya Favor Kingdom berdiri itu di Sampang, di perumahan Kingdom Regency. Jadi kasih namalah Favor Kingdom. Seperti itu. Untuk sekarang kita sudah buka lagi jasa servis. Cuma memang belum maksimal. Jadi belum bisa nerima banyak servisan. Cuma kita sudah buka lagi. Jadi memang tidak hanya liquid dan segala kebutuhan port atau mod atau vape. Kita juga bisa servis juga sekarang. Sementara masih ada dua cabang yang di Pamekasan sama yang di Sampang. Sebenarnya lebih dulu di Sampang. Cuma ownernya berbeda waktu itu. Sekarang Alhamdulillah semua sudah atas naungan saya. Jadi owner Favor Kingdom sudah saya semua. Baik yang di Sampang sekalian yang di Pamekasan juga. Sekarang untuk yang di Pamekasan ada lima karyawan. Kalau yang di Sampang ada dua karyawan. Sebenarnya cara halus untuk menolak mereka dengan cara seperti ini. Kita minta KTP-nya. Kalau mereka belum bisa menunjukkan KTP, kita kasih tahu ke mereka kalau sudah punya KTP baru bisa beli atau enggak. Kalau memang mereka beralasan disuruh kakak atau apa. Sebenarnya bocil-bocil sekarang itu memang banyak akal. Jadi mereka kesini bilangnya disuruh kakak atau disuruh ayahnya. Jadi kita menolaknya suruh ajak kakak atau orang tuanya kesini. Awal memula bisnis ini kalau dari saya sendiri sih sebenarnya jangan takut, jangan takut. Jangan terlalu banyak memikirkan hasil. Yang jelas setiap bisnis pasti ada risiko untuk rugi. Dan yang memang harus ditekankan, kita siap untuk ruginya. Tapi dalam memulainya, kita memang harus punya partner. Partner dalam artian ketika kita ada kesusahan, kesulitan, partner kita itu memang dia lebih paham di bisnis. Jadi setiap permasalahan kita, kita konsultasikan ke mereka. Jadi setiap memulai bisnis ini memang kalau saran saya yang paling utama, kita harus punya partner yang memang mengerti tentang bisnis. Dan kalau bisa, lebih enaknya lagi berbisnis yang memang sesuai dengan pesan kita. Tips memilih partner yang benar memang dilihat track recordnya dia. Track recordnya dia apa sih? Kalau dia memang punya visi dan misi atau memang kualitas dari bisnisnya dia sendiri sudah bagus, oke lah kita percaya. Sekarang dilihat dari backgroundnya, backgroundnya apa dulu partner itu? Kalau dia cuma pintar ngomong tapi tidak ada pembuktian, kan ngapain juga diikuti. Terima kasih telah menonton! Oh 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 oh